Intro Nah disini ada satu furniture yang aku suka banget Jadi di ini fungsinya itu untuk naruh sepatu Tapi looksnya itu oke banget untuk diparuh di poyer Jadi aja gak terlalu makan space terlalu banyak Kemudian disitu juga aku tambahin Jadi ada storage, suaranya merah Ini masih ada suasana vintage-nya juga nih kalau menurut aku Jadi disini itu fungsinya bisa untuk penyimpanan kecil-kecil Misalnya ada obat-obat atau mungkin dia kunci mobil dan lain sebagainya Dekorasi pada dinding hampir semuanya terpasang nih Tapi aku masih punya satu inspirasi Dekorasi dinding dengan tema vintage I miss the opportunity To get your baby stay with me I never thought I'd regret the excuses that I've made Like a song, it'll fade If there's music in the night and it's really, really right It's the only thing I need It intoxicates your mind All your troubles left behind So come on and take my lead It's not just me, it feels it Music, please, mind me Watch me again About missing you Nah, selesai sudah makeover untuk kali ini Dengan memperbaharui tema ruangan, furniture, dan dekorasi Kini living room client nampak lebih tertata dan juga nyaman untuk digunakan Akhirnya kita sudah selesai nih Makeover living roomnya Mbak Syakira Aku penasaran banget Pengen nunjukin ini semua ke mereka Sekarang langsung kita panggil aja yuk kliennya Halo Halo Selamat datang Ini rumah siapa ini? Ya, Al Oh, keren banget Jadi sebelumnya ini kan areanya masih belum teratur kan Jadi aku disini, aku bagi jadi tiga area Pertama disini adalah area foyer Jadi karena ini paling dekat dengan pintu keluar kan Semacam area penerimaan tamu gitu deh Jadi ini aku pajang nih emang foto-foto untuk lindingnya sendiri Ini aku bikin beda Karena ini kan foyer ya Dia butuh statement sendiri disini Dan disini ada ini aku bikin DIY Jadi cara teknik pengecatannya yang berbeda Iya, bener ya? Iya, bener ya? Bagus ya Jadi sebelumnya kan cuma ada sofa biasa Cuma aku ganti fungsinya Misalkan kalau kita keluar Pasti kita butuh pakai sepatu segala macam Jadi aku tambahin ini Nah, kita lihat sebelah sini Ini pasti Salma suka nih Nanti ada salah satu di bagian ini Nah, ini sebelumnya Ini notice ga nih? Iya Sebelumnya kan ini meja TV yang gede banget Dan bentuknya klasik ya Jadi aku aganti dengan menggunakan ambalan Dan bagian bawahnya Tetap ada unsur klasik Wah, digambat Sebelah sana, sebelah sana Nah, ini pasti salah paling seneng nih Wah Jadi, disebelah sini aku sediain storage Khusus untuk mainan Terus untuk buku-buku Terus untuk frame-frame foto Jadi semua ada di sini Ini udah seneng duluan nih Nah, terus untuk kesannya agak berantakan Aku masukin ke dalam kotak Salah melihat sebelah sini ga? Salah melihat ini ga? Ini ada apa ya? Apa ya? Tada! Asik! Salah bisa main! Nah, silahkan-silahkan coba Dicoba dulu sofa barunya Banget sofa barunya ya Nyaman banget kan Lebih puffin Tadi disitu main aja Udah sampe keringetan ya Buka jaket deh Sekarang mau main banget Nah, ini nih Disini kan sebelumnya Cuma ada kayak meja bundar Dan emang ga proper banget Untuk keluarga santai-santai Nah, sekarang aku ganti nih Dengan sofa yang super nyaman Kayak gini, puffy Salah aja sampe ketawa Nyaman ya Hore! Aku punya kejutan nih buat Salah Jadi Aku nyitain ada area bermain untuk Salah Nah, terus kan kalo kayak gini kan Kayaknya semepit gitu kan Tapi aku pilih coffee table-nya Yang bisa kita geser Karena di bawahnya ada roda Jadi gampang tuh Ini buat permainan sama Terus emang alat apa Bahannya juga emang untuk aman Untuk anak-anak Ini kan untuk area bermain anak Kalo untuk di bagian atas Ini untuk aktivitas Mama-papanya nih pastinya kan Jadi Pasti kalo misalkan sambil nonton TV Pasti ada suka sambil baca majalah Jadi sebelah sana tuh Aku nyimpen untuk storage majalah Dan bagian bawahnya itu kan ada kayak rak gitu Nah, itu untuk remote-remo TV Terus ada site table kan nih kecil Misalkan untuk laptop Itu sebenernya kebutuhan bisa untuk laptop Bisa untuk makan Kita bisa taro situ Dan itu bisa kita pindah-pindahin gampang banget Aku ngucapin terima kasih nih Mbak Gina ya Ruang tengah judi enak banget Pokoknya aku seneng deh kalo misalkan klienku happy Dengan hasil make over-nya Oke deh kalo gitu aku tinggal dulu ya Thank you Bye 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 Apa saat? Oh ya ampun Bye 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 Yang pasti ketika aku masukin ruangan ini Aku surprise banget ya Karena ruangan yang dulu sama sekarang jauh berbeda banget Dulu kayaknya ruang keluarga ku tuh berasa kayaknya tua Terus juga kayaknya messy banget Sekarang jauh lebih menarik Lebih rapi dan nyaman buat aku sama Salma main Aku dan suamiku juga hang up disini gitu Tapi juga kesan vintage-nya tuh tetep ada Seperti yang suamiku suka Walaupun gak berkesan tua lagi Sekali lagi terima kasih untuk seluruh tim desain Yang membuat ruangan keluarga ku jauh lebih nyaman Dan enak untuk aku dan keluarga ku hang up disini So that's all for today Ternyata tampilan klasik vintage bisa di aplikasikan dengan lebih ringan Lewat pemilihan furniture yang simple dan fungsional Semoga bisa jadi inspirasi untuk kamu di rumah ya Minggu depan jangan lupa untuk menonton desain di jam yang sama Hanya di net See you Terima kasih Anda telah menyaksikan desain yang dipersembahkan oleh Ikea Esperasissa Hariha Terima kasih telah menonton